Dari purkam sini, baru kita ketemu kan? Baru kita ketemu, kita cerita tentang firman Tuhan Bagaimana kamu, artinya ada tangan Tuhan yang menarik kamu sendiri Tangan Tuhan menarik kamu untuk datang kepadanya Itu adalah kasih karunia Jangan bersyukur buat kasih karunia Tuhan Kamu gak pernah tahu kenapa bisa seperti ini Tapi ini adalah jalan Tuhan untuk ini Kamu harus percaya momen Tuhan berkasih karunia sama kamu Tuhan berkasih karunia sama kamu Jadi jangan kamu siasakan kesempatan yang Tuhan berikan Kamu harus belajar tentang firman Tuhan Belajar tentang Tuhan di sisi yang berkata-kata dia Sehingga kamu bisa rasakan kemenangan, berharapan yang tidak di dalam Tuhan Apa kata firman Tuhan? Bahwa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak Bapak itu dimana tempatnya? Di sorga Kalau tidak melalui Tuhan Yesus Jadi hanya Yesus jalan keselamatan Dalam kisah pahal rasul 4 ayat 12 Coba lihat ya Kisah rasul 4 ayat 12 Kamu baca dulu ya Kisah rasul 4 ayat 12 Kamu baca Pasal 4 ayat 12 Tengok dulu gimana ayat 12 ini Nah coba Buat baca Ayat 12 ini saja Dan Kolong Nah itu Hanya nama Yesus Hanya Yesus Yang menjamin keselamatan Iya Dan tidak ada Dan keselamatan tidak ada di dalam Siapapun juga Iya kan Itu katanya kan Iya Selain di dalam Tuhan Yesus Iya Selain di dalam dia Tuhan Yesus Sebab di dalam bawah Kolong langit ini Dikatakan Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan Selain nama Tuhan Yesus Jadi kamu harus percaya Yesus mati di atas kayu salib Untuk menembus dosanya Untuk membawa kam Ketepatnya Ini juga Ketepasi Mungkin Kenapa 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 bisa Tuhan itu dipakai gitu Karena Buat Israel Karena Dia tulis Di apa itu Di sana Itu Bukan Israel itu Membuat Kesalahan itu Karena kan Sudah ditulis Itu disalin Intinya Yesus disalin Untuk menembus dosa Dosa umatnya Kalau masuk kam Bukan Israel itu Bukan Israel itu Memang umatnya Itu Bukan kepilihannya Tapi termasuk Bukan kita yang sekarang Kam Jadi Yesus itu Mati untuk menembus dosanya Kamu percaya kepadanya Percayakan Yesus menembus dosandu Ada dosandu? Ada Dosa perlenggaran Dosa perbuatan Dosa nenek moyang Ada Itu Yesus mati Dan Dosa perlenggaran Untuk menembus dosa Untuk menembus dosa Untuk menembus dosa Itu mempercaya kepadanya Menjadikan dia Tuhan Dan juru selamat Dalam hidup dosa Maka selamat Dan Tuhan akan selamat Tanpa kamu cinta kepadanya Maka Tuhan akan perlenggaran Itu Dia memberikan nyawanya Iya Dia memberikan nyawanya Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar Kasih alakan dunia Maka dia memberikan nyawanya Kepada kita Memberikan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak dirasa Mereka berolah hidup Itulah Kecitanya Kamu percaya Yesus mati Untuk menembus dosandu Kamu percaya Kita kan baru ketemu ini loh Kita baru ketemu Baru berbicara Kalau kamu percaya Kita berdoa Biar nama anda Ditulis di buku kehidupan Tuhan Ketika dia datang Dibukanya buku kehidupan itu Nama bayu ada di sana Itu Maka malam ini Kita akan terima Yesus Mempercaya di Tuhan Yang selamat Yang menembus hidup Menjadikan dia milik kepunyaan Menjadikan kamu Ahli waris Ahli waris Perjanjian Kami percaya Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Duh selamat Kamu terima dia Sebagai Tuhan Duh selamat Duh Kamu terima dia Kita berdoa Kamu terima dia Sebagai Tuhan Duh selamat Duh Ijinkan dia berkarga Dalam hidup Ya Kita berdoa ya Kita berdiri Kita berdoa Kita berdoa Iya sini Tengok tanganku Ya Kita berdoa ya Bilang begini Apa yang ku bilang Kamu kasih tau Tuhan Yesus Malam hari ini Malam hari ini Aku Percaya Kepadamu Mengakui engkau Sebagai Tuhan Dan juru selamatku Peserahkan hidupku Untuk menjadi milikmu Pimpinlah hidupku Terangilah hidupku Dengan firman Dan roh kudusmu Biarkan aku berjalan Sesuai dengan kehendakmu Bapak Tuliskan namaku Yang namamu tadi Bayu Buku kehidupanmu Sehingga Ketika buku itu dibuka Namaku ada disana Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Aku terima engkau Sebagai Tuhan dan juru selamatku Dosaku Sudah diampuni Dosa keturunan Dosa perbuatan Dosa nenek moyangku Diputuskan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku sekarang Milik kepunyaan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Buat malam hari ini Biar aku berdoa Kuserahkan bayu dalam tanganmu Biar engkau nyatakan Kasihmu dalam hidupnya Di dalam nama Tuhan Yesus Rok kudusmu kerja Mengurapi hidupnya Menjamah dia Menjadikan dia milik kepunyaan Tuhan Memberikan hati yang baru Hak yang taat setia kepada Tuhan Dan perkenalkan dirimu Lebih pribadi lagi Dalam hatinya Dalam hidupnya Sehingga memiliki Damai dan sejahtera Suka cita Di dalam Tuhan Ada pengharapan yang baru Dalam Tuhan Yesus Ada iman yang akan bertumbuh Di dalam kehidupannya Dalam nama Tuhan Yesus Aku serahkan dalam tanganmu Berkerja oleh Tuhan Dengan dalam hidupnya Dengan kuasamu Yang berasat dan luar biasa Dalam nama Yesus Kami berdoa Mungkosok berhaleluya Amen Sekarang bayu milik Tuhan Yesus Ini sudah dari anak Tuhan Yesus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati